Hai aku ini saya mau menjelaskannya menjelaskan sarankan ya Kenapa mesin kecil ini bisa mati total dengan mudah ini jawabannya simpel memang di keterangannya mesin putranya beratus dipaksa jalan ini ini ada benang untuk pada nyerip begini ya ini nyerip di dalam sini dan ini dibutuhkan belakangnya tidak memutar tuh alatnya kalau bisa muter tapi alatnya hati ya Nah kalau alat otomatis pokok supray belakang itu dia mencoba memutarkan dinamo ini tapi karena berat di sini akan mercik api-apinya begitu besar nah dengan apinya yang besar itu otomatis konslet akhirnya membakar belakangnya ini ada catatanya sebenarnya sebetulnya saya cari dua catanya Oke saya tanya ya Hai kendala mesin 18 mati atau mati total kalau benang putus tidak mau berhenti Oke masih mudah putaran jadi berat karena benangnya banyak yang nyantol tidak bisa diambil nah ini nah kalau udah berat begitu harus di stop langsung kirim ke sini saja biar saya ambilkan gitu ya Nah ini jadi begitu ya Kenapa mesin bisa mati total karena tadi dengan putaran berat dipaksa akhirnya kalah gitu yang kalah pengor suplainya karena dinamonya mengeluarkan api dan kalau udah kosong itu artinya dua-duanya harus diganti gitu ya